Hai guys, welcome back to my youtube channel Di vlog transmigrasi sebelumnya, banyak banget yang nanya Mbak Nazma, gimana sih caranya untuk ikut transmigrasi? Banyak banget yang nanyain Apa-apa ada yang perlu dipersiapkan untuk menjadi transmigran? Nah, bagi kalian yang penasaran, simak terus video ini sampai selesai Dan jangan di-skip ya So, buat kalian yang baru mampir di channel ini Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi Supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru selanjutnya Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke videonya Sesuai dengan judul yang kita bahas hari ini Jadi guys, sesuai dengan Permen Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Penataan Persebaran Penduduk Hmm, Permen yang dimaksud di sini peraturan pemerintah ya guys Bukan Permen yang manis itu, yang di-emut-emut itu, bukan Jadi, Permen di sini itu Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2017 Jadi guys, sesuai dengan Permen Nomor 11 tadi Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon transmigran Jadi, ada beberapa persyaratan ya guys, harus dipenuhi semuanya Tidak boleh salah satunya saja Nah, apa-apa saja itu, simak terus video ini sampai selesai Oke, langsung saja persyaratan pertama Yaitu dia adalah WNI atau warga negara Indonesia yang memiliki KTP Kedua, dia harus berkeluarga Hmm, kemarin ada yang nanya Mbak Nazma, kalau belum kawin boleh nggak ikut program transmigrasi? Ya, langsung saja saya jawab Nggak bisa, karena harus berkeluarga Jadi, kalau belum punya calon, ya cari dulu Terus nikah, baru deh, boleh daftar Jadi gitu ya guys Persyaratannya harus berkeluarga Dan harus dibuktikan dengan adanya buku nikah Persyaratan selanjutnya, yaitu usia produktif Yaitu usia 19 tahun sampai dengan 49 tahun Atau TNI PORI Biasanya usia 48 tahun sampai dengan 55 tahun Jadi mungkin kalau untuk kurna apa sih istilahnya Pensiunan TNI gitu ya Kalau mau ikut transmigrasi boleh Usianya harus 48 tahun sampai dengan 55 tahun Selanjutnya, yaitu sehat jasmani dan rohani Dan dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter Jadi kalau sakit, ya nggak mungkin kan guys Ikut program transmigrasi Secara kalau ikut program transmigrasi Itu tuh Kesanannya itu nggak bersenang-senang gitu guys Jadi kita harus bekerja keras gitu Nah, dan selanjutnya adalah Memiliki kemampuan Kemampuan apa itu guys? Bukan komputer juga sih, nggak, nggak Jadi, kalian harus memiliki kemampuan bertani Atau berkebun dan lain-lain sebagainya Nah, jadi seperti itu Dan yang terakhir adalah Kalian belum pernah menjadi transmigran Atau belum pernah mengikuti program transmigrasi Jadi, seperti itu ya untuk persyaratan umum Nah, untuk selanjutnya guys Jadi, pelaksanaan untuk perpindahan dan penempatan transmigran Sesuai dengan Permen Nomor 11 Tahun 2017 Simak terus ya videonya Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu Nah guys, untuk perpindahan dan penempatan transmigran sendiri Di sini ada 7 tahap yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Tahapan pertama yaitu Adanya pelayanan informasi transmigrasi Pelayanan informasi dilaksanakan oleh pemerintah daerah ya guys Jadi, mulai dari fakta, denah, bagan, dan gambar visual Itu adalah informasi-informasi penting yang didapatkan dari transmigrasi itu sendiri Dari pemerintah daerah Tahapan selanjutnya yaitu Tahapan pendaftaran dan seleksi transmigran Yang dilakukan oleh pemerintah daerah Tapi ingat, pelayanannya hanya jam kerja ya guys Setelah dokumen persyaratan sudah terpenuhi Seperti KTP, buku nikah, dan persyaratan lainnya Maka, masyarakat bisa mendaftar di kantor desa atau kantor kelurahan Atau kantor OPD Atau melalui daring atau online Dan kemudian meminta surat permohonan pendaftaran transmigrasi Pelayanan pendaftaran seleksi sendiri Di sini ada 4 tahap yang dilakukan oleh pelaksana atau pemerintah daerah Pertama, memberikan informasi tentang peluang dan kesempatan Serta kondisi lahan yang tersedia Kemudian, meneliti dokumen administrasi identitas pendaftaran Yang diajukan oleh transmigran Selanjutnya, mencatat dan memberikan bukti pendaftaran untuk calon transmigran Selanjutnya, menghimpun data individu dan memasukkan ke dalam format data rekapitulasi pendaftaran OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi Menghimpun dan mengolah data pendaftaran dari desa atau kelurahan Kemudian, data pendaftaran dari kantor OPD Dan data pendaftaran dari situs online atau secara dari Nah, guys, jadi setelah tahapan-tahapan sebelumnya itu sudah terlaksana Jadi, untuk tahapan seleksi disini ada dua tahapan yaitu seleksi administrasi dan seleksi secara teknis Seleksi administrasi dilaksanakan dengan melakukan penelitian identitas diri dan keluarga pendaftar Serta mencocokkan dengan data kependudukan yang ada Sedangkan seleksi teknis sendiri ada empat tahapan Pertama, yaitu wawancara Kemudian, ujian tertulis Kemudian, pemeriksaan fisik dan mental secara psikologis Dan yang terakhir adalah kemampuan atau keterampilan Jadi, itulah empat tahapan untuk seleksi secara teknis Nah, guys, jadi itulah tadi beberapa persyaratan dan tahapan yang kalian harus lewati Atau kalian harus lalui untuk menjadi transmigran Jadi, cukup mudah bukan? Tapi, aku mau ngasih bocoran dulu nih Bagi kalian yang mau mendaftarkan itu ada seleksi ya Jadi, tim pelayanan seleksi itu ada polisi Kemudian OPD di bidang kesehatan Dan juga OPD bidang ketransmigrasian Jadi, tiga itulah yang ikut menjadi tim pelayanan seleksi Jadi, persiapkan diri Anda Persiapkan persyaratannya Dan daftarkan diri Anda ke Dinas Transmigrasi Nah, guys, itulah tadi Tapi, untuk selengkapnya Untuk lebih detailnya lagi Kalian juga bisa mengakses Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2017 Tentang penataan persebaran penduduk Jadi, disana udah lengkap ya, guys Karena, disini tuh aku cuman menghimpun secara umum Secara garis besar Tapi, insya Allah lengkap Karena, baik berupa persyaratan administrasi Kemudian, tahapan-tahapannya Tahapan seleksi Itu udah Udah saya cover semua disini ya Kemudian, satu lagi guys Hampir lupa Jadi, setelah kalian nanti lulus seleksi Jadi, kalian nanti di SK-kan oleh Bupati Jadi, ada SK-nya ya Sebetulnya, ada ini sih Tahapan-tahapan pemindahannya itu Ada pelatihannya juga Memang ada beberapa sih Karena, itu memang butuh adaptasi Karena, sebetulnya Ikut Transmigran itu ya Saya lihat Ya, cukup Menguras tenaga sih Karena, bagi mereka yang tinggal di kota Kemudian, apalagi Kalau untuk daerah Kalimantan sini ya Itu ditempatkan di hutan gitu ya Tapi, you are strong Kamu itu kuat Kamu pasti bisa, oke Untuk itu, jangan lupa subscribe Like dan komen Serta share ke seluruh sosial media kalian Supaya, aku tambah semangat bikin videonya Dan, kalian juga tidak ketinggalan Video-video terbaru dari channel ini Sampai berjumpa kembali Di video selanjutnya See you and bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax